Hai assalamualaikum Hai semua balik lagi dengan aku Bunda Saima di video kali ini aku share kegiatan aku lagi ya teman-teman nah ini aktivitas aku di pagi hari ya teman-teman jadi sebelum aku ngejemur pakaian yang baru ini pakaian yang kemarin mau aku angkatin dulu ya teman-teman sebelumnya terima kasih yang sudah klik channel aku aku ucapkan terima kasih banyak lanjut sekarang aku di dapur ya Nah ini aku mau ambilin pakaian yang ada di dalam mesin cuci ya sekali lagi aku ucapkan terima kasih atas kehadiran kalian semua atas dukungan kalian semua aku ucapkan terima kasih banyak dan sekali lagi dukung terus ya teman-teman channel aku biar channel aku terus berkembang dengan cara di like comment share subscribe dan tombol loncengnya diaktifkan biar kalian tidak ketinggalan video terbaru aku nanti Oh ya sekali lagi aku ucapkan terima kasih ya untuk teman-teman yang punya channel maupun yang tidak punya channel yang selalu like comment aku dan sudah menonton kegiatan aku sampai selesai aku ucapkan terima kasih banyak ya Nah ini sekarang aku ngejemurin pakaian dulu ya teman-teman jemurin udah selesai Nah ini tinggal piring mau aku taruh ke tempatnya ya teman-teman Nah itu tadi kelas udah aku taruh nah ini tinggal piringnya ya Jadi tadi sebelum aku ngejemurin itu piring yang kotor udah aku cuci-cuciin ya teman-teman jadi sekarang tinggal aku taruh ke tempat rak piring ya apa yang aku share kegiatan aku hari ini semoga kalian suka ya dan nontonnya enggak pernah bosan ya teman-teman lanjut lagi ya teman-teman nah ini wadah bekas es krim mau aku taruh ke tempatnya ya teman-teman jadi biar kelihatan rapi biar enggak berantakan juga lanjut lagi ya teman-teman nah ini Pak Su sebelum berangkat narik aku minta tolong untuk membersihkan kamar mandi ya teman-teman kan biasanya aku ya tapi karena tanganku itu pergelangannya pada sakit ya teman-teman jadi untuk ikat-ikat itu kerasa banget ya makanya aku minta ya tolong sama Pak Su sekali lagi apa yang aku share ini jika kalian suka boleh kalian like ya dan boleh kalian bagikan lagi ke media sosial yang kalian punya sekarang tinggal disiram aja ya teman-teman nah sekarang kerandiknya udah bersih ya teman-teman ya habis ini Pak Su mau mencuci pet cover ya teman-teman teman-teman nah ini ini aku nggak pernah melondri ya jadi selalu dikerjain sendiri ya teman-teman jadi penghematan biaya juga ya jadi lebih puas juga ya teman-teman kalau juji sendiri Oh ya sekali lagi untuk teman-teman yang pertama kali menemukan channel aku atau yang baru bergabung aku ucapkan selamat datang dan salam kenal dari aku Bunda Saima aku seorang ibu rumah tangga dengan dua anak perempuan aktivitas aku sehari-hari sebagai ibu rumah tangga Oh ya tempat tinggal aku di sekarang ya teman-teman lanjut ya Nah ini sekarang aktivitas aku ya ini aku lagi ngoreng bakwan jagung ya tadi aku belanja hari ini cuman beli jagung 3000 daun bawang 1000 sama oncom ya teman-teman dua itu 2000 nah rencananya aku masak itu aja ya teman-teman nah ini oncomnya sekarang tinggal aku goreng ya tadi juga aku beli sawi ya teman-teman tapi nggak jadi aku masa kayaknya buat besok aja jadi hari ini aku nggak bikin sayur ya teman-teman nah habis goreng bakwan jagung itu aku mau goreng tempe tepung ya teman-teman karena Sapira tadi pengen makan sama tempe tepung aja katanya gitu ya kebeneran kemarin masih ada ya sebelah jadinya sekarang mau aku masak aja sekalian nah itu tadi oncomnya udah aku aduk-aduk ya jadi sekarang tinggal aku kasih masako sama mecin ya teman-teman jadi untuk oncom aku nggak pernah pakai lenca ya teman-teman karena aku nggak suka anakku juga nggak suka yang suka cuman ayahnya jadi aku aku putuskan enggak usah pakai lenca nah sekarang tinggal aku aduk-aduk lagi ya teman-teman nah itu tadi kan aku beli daun bawang 1000 itu jadi aku pakai buat oncom bakwan jagung sama tempe tepung ya teman-teman jadi hari ini aku belanja itu aja ya Nah ini sekarang tinggal aku kasih daun bawangnya ya teman-teman semoga kalian nggak pernah bosan ya teman-teman untuk selalu mendukung channel aku lanjut lagi ya teman-teman nah ini tinggal aku balik ya bakwan jagungnya nah kemarin itu kan aku masak oncom juga ya teman-teman karena anakku yang yang gede itu minta dibikin lagi minta digorengin oncom lagi akhirnya aku bikin goreng oncom lagi nah ini udah mateng bakwan jagungnya jadi tinggal aku angkat jadi habis ini aku mau ngoreng tempe tepungnya ya buat Sapira Oh ya untuk bunda-bunda aktivitas di pagi hari apa aja nih kalau di dapur masak apabun atau lagi nonton video aku sekali lagi aku ucapkan terima kasih ya untuk teman-teman yang selalu komen positif di channel aku jadi aku tuh semakin semangat terima kasih untuk teman-teman yang selalu setia menonton video aku dan selalu mengeser video aku aku ucapkan terima kasih banyak semoga kebaikan kalian akan dibalas dengan kebaikan yang berlipat ganda amin ya robal alamin Alhamdulillah ya teman-teman di hari di hari ini di pagi hari ini kita semua masih diberi kesehatan panjang umur dan bisa mengerjakan aktivitas kita sebagai ibu rumah tangga Alhamdulillah masakan aku hari ini udah selesai ya teman-teman nah ini oncomnya untuk teman-teman yang belum pernah ngerasain makan oncom coba deh beli oncom pasti rasanya enak lebih enak beripada makan daging nah itu tempenya lagi aku balik ya teman-teman tadi nah ini dia oncomnya teman-teman nah ini juga ya bawang jagungnya yang tadi aku goreng ya baru ada empat biji ya teman-teman sekarang dilanjut lagi ya nah ini sekarang tinggal aku taruh ya bawang jagungnya nanti aku kalau mau makan biasanya masaknya dadakan lagi ya teman-teman nah itu tadi sayur sawinya ya teman-teman yang nggak jadi aku masak nah ini kegiatan aku sekarang nyuci piring ya teman-teman tadi masak udah selesai terus udah pada makan ya teman-teman jadi tinggal beberes nyuci piringnya aja jadi aku tuh kalau lagi badannya enak ya teman-teman jadi sekalian aja ya aku cuci-cuciin tapi kalau lagi kerasa badannya paling mager ya teman-teman biasanya paling-paling aku cuciin itu sore teman-teman jadi seperti itu ya teman-teman sambil nemenin aku cuci piring nontonnya jangan di skip-skip ya teman-teman ikutin terus kegiatan aku sampai selesai ya untuk durasi aku cuci piring ini aku cepetin ya teman-teman biar kalian nggak bete melihat aku kegiatannya yang mencuci piring terus ya Oh ya sekali lagi aku ucapkan terima kasih ya untuk teman-teman yang sudah mau menonton kegiatan aku yang sangat sederhana ini ya teman-teman semoga apa yang aku share ada manfaatnya dan jika ada yang kurang berkenan jangan diikutin ya teman-teman oh ya teman-teman kira-kira ada yang belum cuci piring belum kalau belum yuk kita cuci piring bareng-bareng ya biar rapi dapurnya biar cepat selesai aktivitas di dapurnya jadikan bisa istirahat bisa nonton video teman-teman bisa komen video teman-teman juga rencananya habis cuci piring ini aku mau mencuci beras ya teman-teman karena aku belum masak nasi tadi itu pada makan nasi yang kemarinnya teman-teman yang tadi pagi-pagi udah aku angetin sebelumnya ya teman-teman next sekarang dilanjut lagi ya teman-teman jadi sebelum cuci beras ini biasa ya habis masak kompornya mau aku bersihin dulu ya teman-teman kan minyaknya pada kemana-mana ya jadi mumpung lagi moodnya ada badannya lagi enakan jadi sekalian aku bersihin ini ya teman-teman ini aku pakai apa namanya cairan dari sahaja ya teman-teman aku nyoba pakai itu wanginya enak ya teman-teman ternyata jadi aku pakai itu aja ya untuk kebersihin kompornya jadi biar enggak terlalu banyak harus beli ini beli itu lagi ya teman-teman jadi cukup satu cairan bisa kepakai lagi juga untuk yang lainnya lagi-lagi ke penghematan biaya juga ya teman-teman tapi kalau untuk teman-teman yang ada budgetnya mungkin beda-beda ya untuk apa namanya cuci piring atau untuk kebersihin kompor tapi kalau aku enggak ya teman-teman jadi seadanya aja Alhamdulillah sekarang yang kompornya sudah bersih ya sudah tinggi long dilanjut lagi nah ini sebelum nyuci beras juga ini mau aku bersihin magic omnya ya atasnya depunya karena kelihatan banget jadi aku bersihin dulu sebelum aku nyuci beras nah ini baru mau aku cuci dulu ya teman-teman berasnya ini aku masaknya tiga cangkir biar aja ya teman-teman jadi cukup sampai sore sengaja ya teman-teman aku cuci berasnya belakangan ya karena biar apa hangat juga ya teman-teman kan aku kalau masak nasi itu kalau udah mateng itu kan enggak lama-lama langsung aku cabutnya teman-teman jadi nggak pernah sampai sore ya teman-teman yang penting tadi udah pada makan ya teman-teman jadi apa masak nasinya ini aku belakangan aja Oh ya untuk teman-teman dan bunda-bunda kira-kira aktivitasnya udah pada selesai atau belum sekali lagi aku ucapkan terima kasih banyak ya untuk teman-teman yang sudah menonton kegiatan aku sampai akhir aku ucapkan terima kasih nah ini sekarang tinggal aku masak ya teman-teman Oh ya sekali lagi aku ucapkan terima kasih dan sampai jumpa di video juga aku selanjutnya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh abone ol abone ol